Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni Dengan anggota kelompok, saya Hilyatul Aulia Zahra Lalu ada Fadilah Salmanur Fitriani Jasmine Emeral Haq Keisha Nazalia Radiyadujahra Dan juga ada Mutiara Kinanti Priyasi Pendidikan sebagai ilmu dan seni Alasan pentingnya status keilmuan pendidikan Status keilmuan yang jelas akan memperkokoh keberadaan atau eksistensi disiplin ilmu tersebut Manakala disiplin tersebut mendapat pengujian secara ilmiah Kejelasan status keilmuan pendidikan akan memperkuat eksistensinya Manakala diuji menurut kaedah-kaedah pengetahuan ilmiah Sehingga dapat mempertahankan eksistensi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan Status keilmuan suatu disiplin menunjukkan kesiapan disiplin Karena suatu kebenaran ilmiah akan dapat diterima umumnya oleh masyarakat luas Dan khususnya oleh para kalangan ilmuwan apabila mampu menunjukkan keabsahannya pada waktu pengujian secara empiris Suatu disiplin ilmu dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu tersebut minimal memiliki empat hal Yaitu Memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan Jelas dalam menggunakan metodologi penyelidikannya Baik itu metodologi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif Bahkan mungkin merupakan dari keduanya Jelas mengenai isi atau substansi dari ilmu tersebut Jelas mengenai fungsinya dalam mengatasi atau memecahkan salah satu dari aspek masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia Konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan Konsepsi pengetahuan Manusia dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tingkat kemampuan untuk memenuhi rasa ingin tahunya Dapat memiliki berbagai jenis pengetahuan dan kebenaran pengetahuan yang banyak penting kita miliki Karena merupakan bahan dan sumber bagi tersusunnya ilmu pengetahuan Bahkan mungkin juga filsafat agama dan atau seni Semua disiplin tersebut tersusun bermula dari akumulasi pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki manusia Titus pada tahun 1959 mengungkatkan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki manusia yaitu A. Pengetahuan biasa yang sering disebut common sense knowledge B. Pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge C. Pengetahuan filsafat, philosophical knowledge Dan D. Pengetahuan religi, pengetahuan yang bersumber dari agama Dalam kehidupan sehari-hari Secara awam ilmu pengetahuan sering disebut ilmu saja Sering dijelaskan dengan makna atau pengertian yang sama dengan segala sesuatu yang kita ketahui Dalam konteks akademis Istilah ilmu mengalami perluasan pengertian Yakni berkenaan dengan pengetahuan ilmiah yang berkembang dan mengalami kemajuan Oleh karena itu ilmu tidak sama dengan pengetahuan awam Pengetahuan filsafat, pengetahuan keagamaan, dan atau kesenian Pada dasarnya ilmu pengetahuan merupakan seperangkat atau sejumlah pengetahuan yang disusun menurut suatu sistem berpikir kristis dan teratur Yaitu penerapan pola pikir dan pola kerja tertentu Menerapkan suatu pendekatan atau metode penelitian tertentu Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu hal atau masalah Agar masalah tersebut dapat dicari solusinya Terutama alasan mengapa hal itu terjadi Sehingga pada akhirnya manusia dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui observasi, eksperimen, klasifikasi, dan analisis Ilmu itu objektif dan mengesampingkan unsur pribadi Pemikiran logika diutamakan, netral, dan sesuai dengan fakta Ilmu merupakan gambaran dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang dipelajarinya dalam ruang dan waktu Sepanjang terjangkau logika dan dapat diamati panca indera manusia Klasifikasi ilmu pengetahuan Manusia dianugerahi kemampuan dan hasrat ingin tahu yang mendalam Akan berusaha terus menerus untuk mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Upaya mencari solusi tersebut memberi dampak positif Yakni terjadinya kemajuan dan perkembangan ilmu yang begitu pesat Kemajuan tersebut mengakibatkan jumlah dan jenis ilmu pengetahuan bertambah banyak setiap waktunya Dari situ muncul upaya pengelompokan atau klasifikasi terhadap ilmu berdasarkan kriteria tertentu Berdasarkan isi pengetahuan, ilmu diklasifikasi menjadi tiga kelompok Yang pertama, natural science, seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi Social science, misalnya sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, ilmu pendidikan, dan sebagainya Lalu ada humanities, ilmu-ilmu kemanusiaan Contohnya, filsafat bahasa, dan seni Pembagian ilmu yang banyak digunakan terkenal dengan klasifikasi Pertama, pure science, yaitu matematika dan logika Lalu yang kedua, ada applied science, yaitu ilmu pendidikan dan juga sosiologi Ada pula yang membaginya dengan klasifikasi Yang pertama, ilmu ex-cacta Yaitu terdiri dari matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi Dan ilmu non-ex-cacta, yaitu ekonomi, politik, psikologi, dan sebagainya Berikutnya, yaitu karakteristik dan kriteria ilmu pendidikan Ravros dan Ernest van der Harswajo, 1977 Mengumumkakan ciri-ciri ilmu, yaitu Yang pertama, bersifat rasional Karena ilmu merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal atau rasio Yang kedua, bersifat empiris Karena ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indra Yang ketiga, bersifat umum Artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa terkecuali Dan yang terakhir, bersifat akumulatif Artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya Karakteristik dan kriteria ilmu pendidikan itu yang pertama adalah landasan ilmu Landasan ilmu berkenaan dengan titik tolak atau gagasan-gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmuwan Dalam kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena alam maupun sosial Titik tolak yang menjadi landasan ilmu itu biasanya bersumber dari aliran filsafat tertentu Karena filsafat adalah induk ilmu pengetahuan atau mother of science Yang kedua adalah objek study ilmu Objek study ilmu adalah kenyataan atau realitas atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya Objek ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua yaitu objek material dan objek formal Yang ketiga adalah metode ilmu Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan prosedur kerja sistematis yang tercana dan cermat Melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu Tujuannya untuk memperoleh suatu produk yang valid atau sah, benar, tepat Artinya pikiran manusia sesuai dengan fakta empiris dan reliable Atau produknya dapat dipercaya jika diulang akan memperoleh hasil yang sama Yujun S. Surya Sumantri 1985 menjelaskan langkah-langkah ilmiah yang umumnya dilakukan sebagai berikut Yang pertama adalah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan Yang keempat adalah fungsi ilmu Yang pertama adalah fungsi menjelaskan Fungsi menjelaskan dibagi menjadi empat Yaitu ada penjelasan edukatif, penjelasan probabilistik atau induktif, penjelasan teologis, dan penjelasan genetik Yang pertama adalah penjelasan edukatif Penjelasan edukatif yaitu penjelasan ilmiah yang menggunakan pola pikir edukatif Dan yang kedua adalah penjelasan probabilistik atau induktif Yaitu penjelasan ilmiah yang menggunakan pola pikir edukatif dengan cara mengambil kesimpulan dari sejumlah kasus individual atau khusus Dan yang berikutnya adalah penjelasan teleologis Yaitu penjelasan yang didasarkan pada tujuan tertentu Dan yang terakhir adalah penjelasan genetik Yaitu penjelasan yang didasarkan seperangkat yang timbul sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang timbul kemudian Yang kedua adalah fungsi memprediksi Fungsi memprediksi yaitu kemampuan ilmu untuk dapat menunjukkan sesuatu yang akan terjadi Apabila sebuah fenomena indikasi atau data tertentu tampak atau diadakan Dan atau sejumlah fenomena indikasi data tertentu ditiadakan atau tidak tampak Misalnya, bila penebangan liar di hutan tidak terkendali akan membuat hutan gundul Dan suatu saat akan terkena banjir yang merugikan anak cucu kita Sebaliknya, banjir tersebut diprediksi tidak akan terjadi apabila hutan tersebut ditanami kembali Dan yang terakhir adalah fungsi mengontrol Fungsi mengontrol dari ilmu adalah fungsi memeriksa atau menguji apakah sesuatu kegiatan dalam prakteknya Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dan direkomendasikan ilmu pengetahuan tertentu Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan Yang pertama, konsep ilmu pendidikan Dijelaskan dua istilah penting terlebih dahulu Hampir sama dengan ilmu pendidikan yaitu pedagogi dan pedagogik Menurut Ngalim Purwanto, pedagogi artinya pendidikan Sedangkan pedagogik berarti ilmu pendidikan Penggunaan istilah pedagogik oleh Langeville dibedakan dengan istilah pedagogi Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan yang lebih menitikberatkan kepada pemikiran Perenungan pada pendidikan Sedangkan istilah pedagogi pendidikan yang lebih menekankan kepada praktek Menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak Dengan demikian, pedagogik lebih tertuju pada ilmu pendidikan Yang menerapkan tentang bagaimana kita membimbing dan mendidik anak Sedangkan pedagogik lebih menekankan pada aspek praktis Yang menyangkut kegiatan mendidik dan kegiatan membimbing anak Drikaria menyatakan bahwa ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah Yakni pemikiran yang bersifat kritis Memiliki metode dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan Kritis berarti orang menerima sesuatu pengetahuan atas dasar penelahan berdasarkan argumen kuat Orang kritis adalah orang yang mengerti akan mengerti betul Ingin mengetahui seluk-beluk dan sedasar-dasarnya Kemudian, karakteristik ilmu pendidikan Menurut D. Sujana, objek formal ilmu pendidikan adalah Perkembangan pengalaman manusia sebagai makhluk individual Sosial dan unik sepanjang hayatnya Yang dapat dan harus dibelajarkan Sehingga terwujud sikap dan perilaku yang kondusif Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya Dari kedua pendapat tersebut Nampak jelas bahwa pendapat pertama Lebih menekankan pada situasi pendidikan Yang menjadi garapan ilmu pendidikan anak Sedangkan pendapat yang kedua memandang bahwa pendidikan itu Tidak hanya terbatas pada kegiatan mendidik Yang terjadi dalam pergaulan antara pendidik Atau orang dewasa Dengan peserta didik Atau anak belum dewasa Yang tertuju pada kedewasaan Tetapi mencakup kegiatan pendidikan Dalam bentuk pengalaman belajar sepanjang hayat Mendidik sebagai seni dan teknik Dua pendirian yang sangat bertentangan Masih kuat pengaruhnya dalam pendidikan sebagai dewasa ini Yang pertama berkeyakinan bahwa Perbuatan mendidik sebersifat kreatif atau mencipta Karena melalui pendidikan manusia dapat Mengembangkan kepribadiannya Sehingga menjadi manusia yang baru Dengan kemungkinan-kemungkinan yang baru dan lebih baik Segi lain dari pendirian ini ada kalanya Ialah keyakinan lain bahwa Perbuatan mendidik tak dapat dipelajari begitu saja Oleh karena itu Orang yang sangat berbakat tak perlu lagi belajar Karena ia akan bisa dengan sendirinya Sedangkan orang lain yang tak berbakat pendidikan Tak ada gunanya belajar seni didik Karena tak ada hasilnya atau sia-sia saja Pandangan kedua yang ekstrim ialah Dari sebagian orang yang tadinya antara lain Ikut mendukung perluasan pendidikan dasar Tetapi pendidikan dasar yang tak usah terlalu bermutu Sesungguhnya perbuatan mendidik itu Sama saja dengan mengajar atau melatih Semuanya itu bersifat lahiria Ilmu pendidikan itu termasuk kepada teknologi Siapapun yang menguasai materi Ajaran atau didikan serta alat dan metodenya Tentu akan berhasil dengan efektif menjadi guru Semenjak hidupnya G.F. Herbert dan E.L. Tom Dyke di Amerika Serikat Telah banyak sekali melakukan upaya Memajukan ilmu pengetahuan pendidikan Antara lain untuk meredakan pertentangan Antara kedua golongan pendapat di atas Telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam aspek penelitian proses belajar Tetapi belum meluas kepada penelitian proses mengajar seperti yang diharapkan Sondek dan para pengikutnya Telah banyak berjasa dalam meneliti dan menguraikan faktor-faktor yang berpengaruh Dan hal-hal yang terjadi dalam proses belajar Tujuan pendidikan Tujuan pendidik bukanlah supaya pendidik mengalami perubahan Melainkan supaya anak atau orang lain mengalami perkembangan ke arah sebaik-baiknya Jasa ilmu pengetahuan pendidikan ialah dalam merintis penelitian dan menunjukkan Bahwa perbuatan mendidik dan belajar memerlukan analisis yang selengkap-lengkapnya Masih diperlukan kemajuan lebih banyak di bidang penelitian perbuatan mendidik Dan mengajar untuk membuktikan bahwa pada prinsipnya Pendidikan memang dapat dianalisis dan bahwa seni didik dapat dipelajari secara ilmiah Pembinaan dan penataran dalam jabatan adalah jalan yang paling tepat Untuk mempelajari seni didik sambil memperluas pengalaman sendiri Oleh karena itu, pendidikan memerlukan penataran tenaga kependidikan Secara sebaik-baiknya sebagai kelanjutan dari pendidikan pradinas yang sebaik-baiknya Jadi calon guru atau pendidik antara lain perlu mempelajari hasil-hasil yang telah dikumpulkan dalam ilmu pendidikan Tetapi, ia masih harus belajar menganalisis proses belajar-mengajar Dengan demikian, pelajaran tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep seperti yang telah dirumuskan para ahli Perlu dilengkapi dengan ikut serta menganalisis proses belajar-mengajar yang diamati ataupun yang dikelola sendiri Dan terakhir, mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah Manfaat teknologi pendidikan terutama telah dirasakan pada pembaruan pengajaran yang terlaksana secara individual Atau individual instruction, baik bagi individu terpisah maupun individu dalam kelompok atau group base Penghampiran yang terkenal misalnya ialah dalam bentuk pengajaran, pemrograman, dan bentuk pengajaran berkomputer Hal ini antara lain memberikan indikasi bahwa berbagai kombinasi antara pengambiran ilmiah dan pengembangan seni didik Masih perlu ditemukan, diteliti, dianalisis, dan diperkembangkan Ada pun hal ini dilakukan bersama oleh petugas lapangan, yaitu pendidik atau guru bersama-sama Upaya yang relatif terbatas tentang pengajaran dalam kelompok termasuk dalam kelas Telah memberikan hasil-hasil yang mengembirakan, walaupun pelaksanaannya amat sulit dan memerlukan kontrol yang hati-hati Di samping itu merupakan tanah yang subur bagi seni didik Pengajaran dalam kelas dapat pula dimajukan berdasarkan hasil-hasil penelitian dan analisis yang lebih lengkap Sesungguhnya, pengajaran dalam kelas masih merupakan cara-cara yang paling luas dipraktekan di sekolah dan di luar sekolah Cara ini amat memerlukan adanya guru yang berkualifikasi dan mampu mengelola pengajaran dengan sebaik-baiknya Cukup sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 2 Yaitu pendidikan sebagai ilmu dan seni Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih